kita ketemu lagi ya kali ini kita cuma mau perkenalan-perkenalan saja ya walaupun kita juga sering ketemu di video ya tapi ya ini hanya sebenarnya hanya untuk uji coba si kameranya ini kameranya ini kita dipinjemi sama temen kita ya pakai GoPro 9 katanya nanti hasilnya bagus untuk zoom mesin-mesin juga biar lebih jelas katanya tapi ini kita masih dipinjemi jangan nanti kalau kelihatannya agak bagus juga mungkin kita akan ambil gopro walaupun enggak tapi yang dipinjemi ini gopro 9 Oke lah sambil kita review ke bukan sambil kita ngegas kamera juga di sini kita mau apa yoh enaknya ya kita mau informasi sedikit untuk temen-temen semuanya ya ini mungkin entah kabar baik atau kabar burung enggak tahu tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah plan yang akan kita lakukan di masa mendatang ya intinya nanti kalau sudah sampai 20k sekarang kan subscribe kita sekitar 18 berapa gitu ya kita coba cek dulu subscribe kita sekarang menyentuh 18500 ya 18 tidak kelihatannya 18500 subscriber dan nanti kalau sampai 20k kita akan mengadakan live streaming setiap hari apa gitu nanti kita jadwalkan ya itu tujuannya untuk kita tanya jawab jadi banyak itu temen-temen itu yang bertanya di kolom komentar tak walaupun videonya itu membahas tentang apa itu yang ditanya membahas lain dan belianya ini menurut saya menurut saya pribadi belinya ini tanya ke video yang itu siap supaya cepat di respon itu mungkin itu mungkin salah satu tujuan jadi kalau mau tanya-tanya kita akan jadwalkan nanti biar langsung tanya langsung kita jawab waktu live streaming jadi kurang lebih ya kayak gitulah nanti untuk ininya ya siapa tau tanya apa aja siapa tau temen-temen ada yang mau sharing atau gimana ya misalnya tanya kerusakan hape kayak gini 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 kalau di satu seberapa nah itu nanti temen-temen bisa tanya waktu kita live streaming untuk live streamingnya nanti kita atur lagi yang penting kita 20k subscribe dulu mungkin 20k subscribe itu mungkin awal tahun ya awal tahun 2022 2022 mungkin awal tahun 2022 jadi kita akan mengadakan live streaming untuk sesi tanya-jawab tanya-jawab pacarnya gimana kalau pokoknya kita hewan aja nggak perlu nggak perlu kayak formal-formal banget ya nanti tanya-jawab langsung komen langsung bertanya di kolom komentar nanti langsung kita jawab secara live streaming ini kan ya kalau sekitar lagi di minja selebris ya kita kasih tahu kita kan banyak mesinnya nih nah jadi kita kasih tahu contoh-contohnya tapi kalau kita lagi ada di rumah ya nanti kita ya pokoknya kita usahakan nanti live streamingnya kayaknya harusnya sih enak sih harusnya ya itu planning itu planning itu hanya Oke lah itu planning untuk 20k subscribe semoga kita channel kita ini semakin berkembang dan bisa menambah pengawasan kita sama-sama ya apalagi kita berakannya teknisi juga autodidak dan di channel ini banyak yang suruh juga katanya baru belajar teknisi itu banyak yang kebantu itu tujuan kita supaya gini bukan mau membantu gitu nggak ya saya itu inginnya bermanfaat gitu jadi temen-temen ada yang kebingungan langsung ini ada juga yang menghujat biasa ada juga yang menghujat jangan buka harga jangan buka ini kita di sini enaknya cuma sering saja kalau kita buka harga itu kita kasih embel-embel itu di daerah sini ya jadi di daerah sini umumnya segitu kalau di daerah lain itu mungkin berbeda karena setiap wilayah itu berbeda-beda untuk masalah tarif kita juga sering buka masalah harga Oke untuk selanjutnya kita uji kameranya ini untuk ngezoom-ngezoom ya kalau untuk ngezoom-ngezoom gimana aslinya Oke kita coba enaknya enaknya GoPro itu kalau untuk ini kamera apa GoPro 9 ya ini yang kita pakai GoPro 9 enak ini jadi anu apa layarnya ada dua jadi yang di depan ada yang di belakang ada Oke ini kita setting Hai coba kita lepaskan dulu ya ini harus di setting ininya jadi GoPro 8 itu ininya kayak gini jadi se-se-se-selama ini kita pakai ini ya di tali kemudian hapenya di taruh sini kita pakai S7 8G oke biasanya S7 8G nya mana nah ini ini kamera yang sering kita gunakan untuk merekam-rekam S7 8G nah disini kemudian ya sepatutnya seperti itulah sedang pakai ini ini kita coba hentikan dulu nanti kita lanjutkan kita lanjutkan lagi setelah ini dipasang pasang kenis ke sini ya kita coba pilih matanya ini oke di sini kita sudah ini ya kita pasang Oh lebih enak sih kalau gini mungkin bisa lebih ini ya lebih kayak lebih jelas gitu kita bisa lihat layarnya kemudian kalau tapi kok kayak geraknya sebentar kita coba setting-setting kita coba setting-setting dulu ilang misalnya mau nge-zoom gimana ternyata ini kalau untuk merekam layarnya otomatis nggak bisa disentuh-sentuh ya kalau mau nge-zoom tah tombolnya nge-enek ini tinggal tombol power mungkin kalau nge-zoom ini kita turunkan seperti ini kali ya ini sekarang udah nggak melengkung ya tadi waktu awal-awal kita agak melengkung karena memang belum tahu ininya settingannya ternyata ada lensa ultrawide dan sekarang gerakannya juga lebih halus kita disini akan coba eh ganti konektor ya kita coba ganti konektor CES kita ganti konektor CES ini gimana ya Sebenarnya saya ambil mesin dulu ya tak, nggakangi SUR nggakenek mesin enggakenek mesin in an in enggak enak mesin kita coba seadanya aja nah kita coba ini ya jadi ini kita coba Zoom Zoomnya kameranya tidur nih bro nah kalau di zoom seperti ini fokus nggak sih ini hasilnya tapi kalau kayak bingung gini lho saya jenaan pakai HP ya ongkaptek biasa guys kita coba sini Zoom GoPro ini ngezoomin di sini nggak ada lho Hai nanti kita tanyakan ke yang punya kamera ya bisa di-zoom nggak lagian Hai misalnya kalau mau pilih fokus gimana gitu kan bingung ya ini lho ndak fokus ya Hai fokusnya dimana kan kita enggak tahu ya kalau HP kan bisa di fokusin ke sini fokusin ke situ nah enggak tahu hasilnya bagaimana yang penting ini kita coba Aduh kaget loh kita coba lepaskan si ini ya konektor ini coba kita Aduh kita pasang kita lepas untuk bongkar pasang lainnya seperti itu ya Hai untuk posisi kita sendiri agak lebih susah sih tapi ininya apa Hai tapi kita bisa melihat layarnya langsung jadi layar kita ngarep di depan muka itu layarnya di depan muka jadi enggak samar enggak masuk Hai enggak ke shot kamera ya karena kalau yang sudah-sudah itu video kita ada sebagian itu yang enggak ke shot kamera kita langsung hajar aja ya namanya kan enggak bisa ngelihat layarnya layarnya kan di atas sana hai 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 Oke kretak-kretak Hai ini mau blorek Oh tolong atas eket 350 derajat ya yang tersia Hai Oke sudah mulai gendut-gendut Hai kita bongkar kelihatan enggak fokus enggak ikut nggak bisa enggak bisa dekat lagi guys karena ininya eh udah terlalu dekat ya ini ya untuk kameranya nanti takutnya kena panas Hai kayaknya kok lebih enak pakai HP sih kesan pertama ya kita belum tahu nanti kedepannya bagaimana Hai mungkin kita akan upgrade HPnya aja lah bukan abet kameranya Hai sudah kita pasang Hai 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 kasih kan ngomong ini mau sampai kecepatan oke kita coba pasang lagi hai 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 Nah, sudah Sudah selesai ya Oke, kita copot lagi kameranya Nah, ini yang zoom out Ditarik mungkin Nah, ini kita menggunakan Itu ya Menggunakan kamera S atau JTQ yang sering kita gunakan Oh, lebih enak ini Ini kalau mau ngezoom ya tinggal zoom Gini aja Nah, lebih jelas kan Kalau misalnya kita mau lihat komponen seperti ini Fokusnya nggak di situ Ya, kita fokusin ke sini aja Oh, lebih enak yang mana Kalau menurut teman-teman ini Tapi kalau menurut saya Kesan pertamanya seperti itu sih ya Tapi memang kalau untuk ngevlog Itu mungkin GoPro-nya itu lebih Ya, memang GoPro itu kayak iku sih Sini, kayak ngevlog-ngevlog gitu Coba kita bandingkan dengan yang tadi ya Ini kita zoom sedikit Nah, ini kita coba cabut pasang lagi Untuk konektor yang ini ya Kalau menurut teman-teman Lebih jelas yang mana Tapi kalau menurut saya pribadi sih Kayaknya jelas ini sih Dilihat dari sekilas ya tapi ya Jadi biar di compare itu Nggak nanggung-nanggung compare-nya Langsung ya Compare karo GoPro ya Ini sebenarnya kita udah lama mau update ini ya Tapi Untuk kamera sejauh ini yang Sudah kita coba ya S8 Dari Samsung S8 Oppo Reno4 Kemudian Xiaomi Note 10 itu Yang The best masih di S7 8G ya Entah kenapa Padahal kalau dipikir S8 dengan S7 itu Harusnya lebih bagus S8 sih Tapi kalau untuk videonya itu memang Kayak banyak ini loh Kayak banyak apa ya Plenik-plenik ini apa yang ngarani Noise Nah, kayak banyak noise-nya itu loh Apalagi Oppo itu ya Parah Oppo Note 10 Pro Dan Itu Poco M3 Poco S3 itu Banyak noise-nya juga Harusnya Samsung Tapi S20 Atau S10 gitu ya Tapi yang enggak Belum ada dayanya Oke Ini sudah kita lepas ya Sekarang kita pasang lagi Tapi minusnya Kalau di kamera HP Itu kita enggak tahu Kadang-kadang itu Masih belum fokus Kita masih lanjut merekam ya Karena kan Layarnya Agak jauh ke depan Tapi kalau Yang GoPro tadi Layarnya Tepat di depan muka Karena memang kameranya diturunin Kamera diturunin Tapi minusnya tadi Kita buat Angkat Ini sebentar Konektor tadi Itu panas ya Karena Dekat power Nah, tinggal zoom out Naikkan dikit Sudah selesai Nah, jadi Kita bandingkan Kalau menurut teman-teman Masih bagusan yang mana ya Kalau untuk di meja servis ya Saya enggak ngomong Untuk secara keseluruhan Tapi saya ngomong di meja servis Karena kita tujuan di sini Biar teman-teman itu Biar lebih jelas Yang kita eksekusi yang ini Caranya seperti ini Gitu kan Itu sih tujuan kita ya Nah, jadi Itu tadi Kok mes loh Kok harap Komburi gimana Oh, komburi bagus Memang layar Cepatnya aja ya Karena yang waktu pertama Tadi kita opening Itu awal-awal Kita pakai 24 fps Jadi bergerakannya Itu kurang bagus Dan ini pakai yang 100 fps ya Oke, jadi itu Sedikit perkenalan kita Memang tujuan utamanya Kita mau tes kamera Sambil mau Mengasih tahu Kalau Ya 20k subscribe Kita akan Adakan tanya jawab Seperti tadi Yang kita rencanakan ya Sekarang mungkin Cukup sekian dulu video kali ini Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf Bila ada salah kata ya Jangan lupa jaga kesehatan Selalu pakai masker Menjaga jarak Dan rajin mencuci tangan Jangan lupa juga Patuhi protokol kesehatan Dan Jangan lupa vaksin ya Saya sudah vaksin dua kali loh Oke lah Jadi Jangan lupa subscribe Dan Like video ini Terima kasih itu yang sudah subscribe Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye